Yo, welcome back kembali lagi di Sealedion Channel Oke guys, jadi di video kali ini Ini gue bakal bagiin ke teman-teman status dan juga build skill dari Job Archer Nah ini adalah salah satu dari request dari teman-teman Itu banyak banget yang nanyain waktu gue lagi live Banyak banget yang nanyakin untuk status dan juga skill dari Job Archer yang gue pake yaitu Carefree ya Nah jadi disini gue buatin videonya buat teman-teman Semoga video ini bisa membantu nanti buat teman-teman Tapi sebelum gue mulai video ini, buat teman-teman yang belum subscribe Ayo di subscribe dulu guys channel Sealedion Dan juga teman-teman di like dulu videonya biar gue semangat bikin konten-konten berikutnya Nah sekarang kita langsung mulai ke videonya Gue bakal bagiin status dan juga skill, recommend skill untuk Job Archer ini Tapi yang seperti namanya guys ya, itu recommend skill Mungkin buat teman-teman yang setuju silahkan kalian coba test skill, recommend skill ini Tapi buat teman-teman yang kurang setuju silahkan kalian hero kan guys Nggak usah dicontoh, jadi kayak gitu guys Jadi ini adalah recommend skill yang gue udah coba-coba berapa kali Itu gue udah, apa namanya, gue udah reset status, reset skill beberapa kali Dan akhirnya gue dapetin skill yang paling cocok untuk Job Archer versi gue Jadi gitu guys, nah sekarang gue bakal langsung bagiin status dan juga recommend skill dari Job Archer ini Tapi sebelum itu kita lihat dari status, kita lihat dari equip dulu guys ya Kita lihat dari equip dulu, disini kalian bisa lihat Equip standar yang udah gue pakai itu ada ini guys, kalian bisa lihat sendiri Disini ada Harmonic Beer ya, DDI 3%, ada BMN Habis itu ada Bright Dragon Cloud Disini AHW-nya normal, XG plus 12, crit 5 Habis itu CSC-nya kepala plus 9, T-nya plus 9, B plus 9, dan S plus 9 Terus disini ada SCA, Soul Collector Arrow plus 9, ada Satki Elbow, XG plus 9, Mp30, AP4, Timic 6 Itu ada Popstar, Move 8, Light Spirit, level 98 ya guys ya, grade AA Level 98, grade AA Nah disini ada TBS X Costume, dan juga Red Bruce Training Suite Nah ini Bruce Lee ya, ODI 2 doang gitu Nah jadi disini untuk equip kayak gini, sebenarnya mau ngejar untuk power di Sagi Hard Mode Cuman ini belum sampai, jadi gue masih di stamina, mungkin nanti bakal sampai guys untuk ininya Mungkin senjatanya diganti baru bakal sampai Itu gue mainnya disini full stamina Karena ini Job Archer ini mau ngejar untuk dungeon Sagi Hard Mode Tapi untuk temen-temen yang, apa namanya, temen-temen yang gak ngejar Sagi Hard Mode Kalian bisa main di intelligent dan stamina Kalau gue dulu sebelumnya itu, sebelum ngejar ke Sagi Hard Mode Gue mainnya stamina sama intelligent Nah Job Archer ini cuman perlu sedikit stamina untuk bertahan dari hit monster yang tiba-tiba gitu guys Mungkin ada kesalahan sedikit, kalian di hit, itu masih bisa tahan Jadi gak langsung mati kayak gitu, jadi gue disitu waktu sebelum full stamina Gue itu mainin 150 stamina dan sisanya INT Tapi kalau waktu udah mau ngejar Sagi Hard Mode Jadi biar sampai powernya itu yang syarat dari Sagi Hard Mode itu 120k power Itu untuk ekip yang standar kayak gue mungkin masih di full stamina untuk statusnya Oke ya, mungkin status segitu aja Jadi buat temen-temen silahkan, kalau kalian emang belum ngejar Sagi Hard Mode Mending gue saranin jangan di full stamina dulu Bakal pengaruh ke demik kalian soalnya Tapi kalau buat temen-temen yang udah mau ngejar Sagi Hard Mode Ya boleh lah full stamina ya, kalau ekipnya pas-pasan kayak gue Oke, untuk status mungkin udah Kita sekarang lanjut ke skill Nah, untuk skillnya sendiri itu kita lihat dari job 1 dulu ya Dari job hunter ya Dari job hunter itu ini ambil semua Shampoo shot, point shot ini buat syarat ambil skill Isaac Isaac ini namain akurasi 50 guys Jadi ini gue ambil Terus disini itu ada bug shot, itu gue agak ambil Itu tipe demik ya Ensnare itu tipe demik, ini di atas tipe demik semua Karena archer itu adalah job yang main di tipe MPW Magic power, jadi gue gak ambil skill demiknya Cuman ini gue ambil buat syarat ambil skill Isaac Ini namain akurasi 50, ini berguna banget guys Ini skill ini, lumayan Ya untuk namain akurasi 50 itu lumayan banget Terus di bawahnya itu ada double shoot Double shoot ini demiknya 2000 power guys 2000% demiknya itu untuk tipe magic Jadi gue ambil double shoot Ini kenapa gue milih Sebenernya antara 3 skill ini kalian bisa milih Kalian bisa milih 2 untuk di max skillnya Terus gue milih double shoot Ini adalah skill area juga Cuman areanya 1 garis ya Itu gue ambil ini Karena demiknya lumayan gede Daripada skill yang lain Kalian bisa lihat Disini cuma 1350 di master skillnya Tapi ini bisa sampai 2000 Memang sih ruang lingkup dari areanya itu sedikit guys ya Lebih baik sekarang kita langsung coba aja skillnya Biar kalian gak bingung guys ya Biar kalian gak bingung Kita langsung coba skillnya Nah disini udah ada quick slotnya Yang udah gue buat juga Nah kalian bisa lihat Ini adalah double shoot Itu yang ini guys ya Nah yang itu guys Yang double shoot Bentar kita pindahin dulu kudanya Oke Nah yang itu yang double shoot Itu adalah skill area Satu garis lurus Kalau gue bilang ya Gue biasanya pakai kayak gitu Terus yang kedua itu ada multi shoot Multi shoot itu yang ini guys Nah Itu yang area juga Itu area juga Dan itu skill Yang dapat dimikir itu dari magic ya Jadi Kenapa gue gak ambil overdrive Gue lihat dari dua skill ini Waktu gue maxin skill overdrive Itu dimiknya kecil banget guys Jadi gak worth it Mending Di maxin double shootnya Sama multi shootnya Daripada harus Maxin multi shoot Dan juga overdrive Gue lebih oke sih Kalau maxin double shoot Tapi silahkan teman-teman Nanti di cek sendiri Boleh ya guys ya Gue udah beberapa kali reset Dan gue lihat Wah ini kurang bagus Untuk yang overdrive Jadi gue gak ambil overdrive Cuma ambil 5 Buat syarat ambil betos Nah betos ini Adalah wortel guys ya Ini disaat Ada orang yang dikejar Mungkin monster kalian agru ke dia Kalian bisa kasih betos Untuk ngilangin target Untuk ngilangin Apa namanya Target musuh Dari orang yang dikejar Jadi dia bakal lost target Dan kalian bisa hit Kalian bakal dapetin targetnya itu Jadi kayak gitu guys Oke untuk betos Berguna banget juga Gue maxin disini Skillnya Terus untuk ini Hunter knowledge Ambil aja Satu ya Untuk nambahin akurasi juga Mungkin lagi ada keadaan yang Gak baik Apos, DC, buff, abis Segala macem Itu bisa membantu Biapun sedikit ya guys ya Lumayan ambil aja Terus disini itu Gue lanjut ke buffnya Buffnya ini ada fake Fake ini namain Efficient rate 300 Jadi ini biasanya gue gunain Waktu waterway Di saat Apa namanya Tankernya itu Ngeluarin barrier Dan di saat barriernya udah mau habis Gue pasti pakai fake Sama Backstep Jadi fake ini namain Efficient rate 300 Nah kalau backstep ini FED attack Ini bener-bener Ini kalau fake ini dia miss Kalau ini itu seperti miss Cuman dia gak kena damage Maksudnya Gak ada tulisan missnya Cuman dia ada Efek lompat gitu ke belakang Itu hampir sama sih Kayak fake ini Tapi kalau backstep ini Gak bener-bener Kalau dia keluar Udah bener totally Gak ada damage apa-apa Miss pun gak keliatan gitu kan Kalau ini Ada tulisan missnya Jadi kayak gitu guys Itu hindaran Oke job hunter Mungkin segitu aja Dan HP masih disana 69 Kalian bebas Ambil lah Yang mana aja Yang penting yang Skill ini Yang gue rekomenin Kalian ambil dulu Oke Kita langsung lanjut Ke job 2 nya Nah kalau untuk Lanjutan di job 2 Itu Gimana guys Itu ada beberapa pilihan Kalau gue Teliti sendiri ya Karena udah Berapa kali gue bikin archer Dan berapa kali gue udah reset skill Itu gue coba-coba skillnya Disini ada Pressing Pressing row Ini adalah Skill Area Satu garis Nah itu Satu garis Jadi Area satu garis itu Nah disini Kalian nyerang Yang Satu garis di belakangnya Akan kena Tapi disampingnya Itu gak bakal kena guys Itu wajib diambil juga Jadi untuk awal-awal Buat teman-teman yang baru main Yang belum level mentok Gue saranin kalian Maxin broken arrow dulu Hero kan piercing arrow Hero kan bump arrow Itu kalian Cuman ambil pake syarat Biar bisa ambil broken arrow Jadi kalian yang baru main Yang baru naik ke archer Itu level 180 mungkin ya Jadi kalian Fokusin ke broken arrow dulu Max Terus kalian fokusin ke pasif Pasif-pasifnya dulu Max Jadi yang lain kalian bisa Hero kan dulu Ini karena 251 Ini 251 Kalian max Fokusin aja ke broken arrow Sisanya kalian gak usah Ambil Cuman syarat doang Dan pasifnya Yang kalian maxin dulu guys Oke gue bakal lanjut dulu Dari piercing arrow ya Ini piercing arrow Gue ambil max Ini sering banget digunain Jadi skill yang terakhir Dari combo Itu gue biasanya kayak gitu Terus yang bump arrow ini Adalah skill area Ini membantu banget juga ya Membantu juga Biarpun dimingkir kecil Tapi membantu juga Waktu saat Kalian kehabisan skill Saat nyerang agro Itu boleh juga Daripada kalian nunggu Delay skill Kalian bisa pakai yang bump arrow Terus yang broken arrow Broken arrow ini adalah Skill armor break Kalian bisa lihat yang ini Itu armor break Nah kalian bisa lihat Di bawah Samsaknya itu Ada Apa namanya Debuff Mindefend Yang kayak gini ya Bentuknya ya Itu adalah Debuff Mindefend Nah kenapa Itu kenapa Gue taruh dia Di keyboard 4 Di sini ya Itu Karena gue Sebelum hit monster Biasanya Gue langsung pakai Broken arrow dulu Kecuali Itu ada templar Yang udah kasih santuari Jadi gue gak pakai Broken arrow Soalnya dia katanya Itu stuck guys Jadi gak efek Broken arrow nya Jadi benturan sama Skill santuarinya Templar Jadi gitu Nah untuk teman-teman Ini broken arrow Wajib diambil Itu max Nah sebelahnya Broken arrow itu Ada Echan bow ya Echan bow ini Increase magic 20% Ini wajib banget Diambil Ini namain Dimake magic ya Ini namain magic power 20% Itu wajib kalian ambil Ini skill pasif Nah dan di sebelahnya Itu ada triple arrow Nah untuk triple arrow ini Gue dapat jelasin juga Di live ya Buat teman-teman Nah ini triple arrow Ini adalah gabungan Dari 3 skill Yang mana skillnya itu Ada magnum arrow Ada poison arrow Sama bump arrow Jadi bump arrow itu Dia ngambil area Dari bump arrow Terus dia ngambil poison Dari poison arrow Sorry Dia ngambil poison Dari poison arrow Dan dia ngambil Efek Min attack speed Ya Decrease attack speed Dari Magnum arrow Jadi kayak gitu guys Kalian bisa baca disini Ini adalah 3 arrow at once Fire bump Poison arrow And magnum arrow Jadi jadi satu Cuman Gue coba Waktu itu Dari level 1 Sampai level 9 Triple arrow Itu bakal efek Semua dari skillnya Jadi semua dari skill Yang gue maksud itu adalah Skill bump arrow nya Nge-fek Terus skill poison arrow nya Nge-fek Dan juga magnum arrow nya Nge-fek guys Jadi kalo magnum arrow itu Kalian gunain Itu ada Kayak efek-efek Jaring-jaring gitu guys Jadi kayak jaring Laba-laba gitu Itu Setau gue Untuk efek yang itu Dia bakal memperlambat Moving speed juga Nah disini kalian bisa lihat Untuk magnum arrow Itu dia decrease target Attack speed by 40% Dan increase your attack speed Jadi Ngurangin attack speed musuh 40% Dan nambahin Attack speed kalian 40% Jadi kayak gitu ya Itu makanya Kenapa Ini kalian bisa lihat disini Holy speed Itu kenapa Archer gak bisa dikasih Buff holy speed Dari apos Karena setiap dia pake skill Magnum arrow Skill holy speed nya Pasti hilang Nah itu Untuk yang triple arrow Dia level 1 Nge-fek Level 9 Dia bakal nge-fek Semua skill nya Tapi entah kenapa Itu bug atau gimana Gue kurang tau Itu dia Skill dari triple arrow itu Hilang efek Dari magnum arrow nya Di saat dia level 10 Sampai level max guys Sampai level 15 Gue anehnya Gak tau kenapa Waktu dia udah naik level 10 Sampai level 15 Dia gak ada lagi Efek kayak jaring laba-labanya Di bawah itu Gue kurang tau Yang pasti Dimake nya makin sakit Dan skill poison nya Masih Kalau yang Ini master Nah kita lanjut ke Magnum arrow Disini ada 2 sih Magnum arrow Sama poison arrow Kalian bisa pilih guys ya Kalau gue pribadi Lebih ke Magnum arrow Karena skill Magnum arrow ini Ini adalah yang tadi gue bilang Itu mengurangi Attack speed musuh 40% Dan kalian bisa coba juga Dengan Eway Kalian bisa combo sama Eway Dan monster nya itu bisa beku guys Sama kayak Defender plus Eway Ini bisa Pake magnum arrow Gue dapat coba Dan emang monster nya beku Boss nya beku Di WTW itu beku Pake skill magnum arrow Dan juga Buff dari Itu Siapa namanya Si Eway Jadi bisa Nah kalian juga bisa Ambil poison arrow Kalian bisa coba Coba sendiri ya Untuk poison arrow Kalian bisa ambil juga Ini lumayan juga Dimitnya Tapi gue lebih oke Ke Magnum arrow Jadi kita ambil Poison arrow nya Dari triple arrow aja Gak usah dari poison arrow Jadi kayak gitu guys Oke untuk skill Confusion Gue gak pakai Sekarang gue ganti Ini skill confusion Gak gue pakai Karena udah Main di betos Jadi kita gak main Confusion ini Stun guys ya Bisa aja sih Kalau tipe pvp Kayaknya lebih bagus Ambil ini Kayaknya Confusion Tapi nanti kita coba Coba lagi Untuk saat ini Ini menurut gue Build yang terbaik Untuk char gue Untuk archer ini Yang terbaik Kayak gini Terus magic arrow Itu pasif Itu nambahin Chance to not reduce Durability of arrow Yang dimaksud Durability itu adalah Ini guys ya Itu adalah Durability dari SCA kalian Kalian gak bakal Kekurangan Durability dari SCA Apa namanya Peluru kalian Itu kalian gak bakal Kekurangan Durability Peluru kalian Kalau kalian udah ambil Ini max Karena ini 100% Gak bakal ngurangin Jadi kalian gak perlu Yang namanya Reload-reload Lagi ke NPC guys Untuk peluru Jadi aman Kalau main archer Disampingnya itu Ada enchant bow Itu adalah Strength your bow Increase ring Itu ring ya Namain jarak Kalau kalian gak ambil Itu jaraknya Penek banget guys Tapi kalau kalian udah ambil Jaraknya Jauh banget guys Untuk nembak Kalian bisa lihat sendiri Jauhnya Archer nembak Ini Apa namanya Pakai enchant bow ini Nah untuk yang skill yang terakhir Itu ada Rose call Ini ya di mic Paling sakit Dari skill archer Ini 3960 Itu adalah Itu Yang Hujan panah ya Itu juga Skillnya itu Bisa hentiin musuh Sama beberapa detik guys Kayak dia itu Kayak stuck gitu Jadi musuh bakal diem beberapa detik Itu ada efeknya guys ya Immobilize Kalau dibilang disini ya Di second 3 detik Bakal diem Nah jadi kayak gitu Mungkin udah cukup jelas Untuk semua skill Dari archer Jadi buat teman-teman Yang mungkin setuju Dengan build ini Kalian bisa coba Contek guys Kalian bisa coba Dan buat teman-teman Yang baru belajar Main archer Semoga kalian ada Bayangan untuk skill Archernya guys ya Semoga ada bayangan Untuk skill Archernya Dan juga jangan lupa Kalau kalian ada pertanyaan Seperti archer Dan build disini Kalian bisa coret-coret Di kolom komentar Nanti di video ini Terus buat teman-teman Jika kalian suka video ini Jangan lupa di like Di share Dan juga kalian Yang belum subscribe channel Sildion Silahkan dulu guys Di subscribe channel Sildion Oke Gue gak lama-lama lagi Mungkin segitu dulu guys Untuk video kali ini Thanks for watching I will see you in the next video Sub indo by broth3rmax